Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar petani maju Indonesia? Semoga pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apa-apa Pada hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk jalan-jalan ke lahan, ke lahan jagung Gunanya adalah untuk memberikan informasi kepada bapak, ibu, saudara petani maju Indonesia Cara efektif untuk mengenalikan penyakit gusuk belepah, resoktonia Atau disebut juga dengan seed blight kogmaizi pada tanaman jagung Penyakit gusuk lepah, resoktonia Pada masa pertumbuhannya, semua bagian tanaman jagung tidak lepas dari serangan hama dan penyakit Khususnya gusuk lepah yang disebabkan oleh jamur resoktonia solani Bila serangan tinggi, bisa mengakibatkan kilang hasil pada tanaman jagung hingga 100% Jamur resoktonia solani memiliki ciri-ciri yaitu Tidak membentuk ponidia Hifa muda tidak berwarna Hifa dewasa berwarna putih hingga coklat kehitaman Panjang hifa 8-12 mikron Resoktonia solani Merupakan patogen tular tanah atau soil bor Gejala busuk lepah, resoktonia solani Muncul menjelang berbunga Yaitu 40-50 hari setelah tanam Tetapi bisa terjadi pada tanaman yang lebih muda Gejalanya timbul pada daun, pelepah, dan tangkai Dan kemudian menyerang bonggol atau ruas tanaman jagung Pada daun dan pelepah Bercak lingkaran konsentris yang berair Seringkali berwarna coklat Sawau matang atau abu-abu Gejala awal pada pelepah Daun pertama dan kedua dari permukaan tanah Karena dia tular tanah Bercak membentuk kapas coklat muda dengan bintik-bintik kecil Terbentuk pada area yang terinfeksi Kemudian menyebar Di daerah tropis maupun di daerah subtropis Penyakit ini sulit dikendalikan dengan fungisida Sehingga perlu kombinasi penanganan Prinsipnya Mencegah lebih baik daripada tindakan pengobatan Rangkaian mengendalikan penyakit musuk lepah Resoktonia yang harus kita lakukan adalah Yang pertama adalah kultur teknik Yaitu A. Menggunakan benih yang tahan B. Menggunakan jarak tanam yang ideal Yaitu agar populasi tanaman tidak terlalu sesak Terutama di musim hujan Yang kedua sanitasi area Yaitu menjaga area tetap bersih Dari sisa-sisa tanaman dan gulma Serta tidak adanya genangan air Yang ketiga adalah pengendalian fisik Yaitu A. Eredikasi tanaman sakit Dengan cara disabut, dikubur, atau dibakar B. Perempelan atau pemangkasan daun bawah Terutama daun yang dekat dengan permukaan tanam Pemangkasan dilakukan terhadap daun dan pelepah Kempat pengendalian mekanis Hindari terjadinya luka pada tanaman Akibat gesekan antar daun Atau gesekan dengan peralatan B. Lakukan rotasi tanaman atau rotasi karietas Pengendalian hayati Yaitu menggunakan musuh alami Bisa menggunakan bakteri Yaitu adalah bakteri Bakterium basilius subtitlis Jamur Bisa menggunakan trichoderma harizianum Atau trichoderma viridi Kenam Pengendalian dengan cara kimia Yang kita lakukan adalah Perlakuan benih atau seed treatment Yaitu dengan menggunakan Fungisida dan insektisida Sebelum penanaman Selanjutnya adalah Penyemprotan tanaman Dengan menggunakan fungisida Yang bersifat sistemik dan kontak Pada usia tanaman 10, 20, dan 40 hari setelah tanaman Mudah-mudahan perjalanan ini bermanfaat Buat kita sih Tapi Tadi Hanyalah untuk bagaimana Mengendalikan penyakit Busuk berlepak Pada tanaman jagung Masih banyak persoalan Yang bisa kita atasi Selanjutnya Juga Apabila kita sudah bisa Mengatasi gangguan dari OPT Tugas kita adalah Meningkatkan bobot Dan meningkatkan produk Ada caranya Ada teknologi Untuk itu Tetap di channel ini Dan ajak teman-teman kita semua Untuk subscribe Like Dan semoga bermanfaat Buat kita semua Agar mereka juga Tidak ketinggalan Terhadap teknologi maju Dalam rangkaian budidaya tanaman Kiranya cukup sekian Bila hitafiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!